Udah, aku makan pake tulang gimana tuh? Tulangnya udah lembut belum? Ini buat mami. Tinggi berat badan berapa? Tinggi aku 168. Kita mau makan tulang. Malem-malem makan tulang kita. Mudah-mudahan udah lembut ya tulangnya ya. Masya Allah. Enaknya. Kalian udah pada makan belum? Kenapa kalian belum makan-makan, Nas? Kenapa nanggu mami? Makan loh, tapi tadi siang segala macam udah-udah makan dong. Makan tadi siang udah dong. Terus makan malam belum. Ngapain nunggu mami? Mami mah disisakan aja. Maksudnya di, apa tuh? Di, di, kesampingkan aja. Mami mah makan, kadang-kadang nggak makan. Malam. Malam. Pisahin. Malam. Pisahin. Hidungnya mancung ya. Mancung dari samping. Dari depan pesek. Biasa aja. Enak makannya. Mami mirip Dona Harun dilihat-lihat. Masa sih? Enggak lah. Mau lihat makanan aku? Bentar ya. Ini pindang. Pindang tulang. Ini pindang tulang. Terus itu ada sambel. Terus ini ada buah-buahan. Ada bihun. Terus ada timun. Tapi aku belum nyentuh nasinya. Mami usia berapa? Cantik banget. Aku usianya 47 tahun, Mbak. Seperti Dona Harun. Ya Allah. Mbak Dona Harun mah cantik banget. Mantap itu, Mam. Banget. Yang masa siapa? Masa mbak akulah. Walaupun Mami udah ubanan. Tidak masalah ubanan. Biasa aja. Ubanan itu cahaya. Di alam sana katanya. Oh, suji. Baiklah. Pindang tulang. Awas. Terteguk tulang. Atau. Jangan. Saya mau keterteguk tulang ke apa. Berdemana nih. Gendor. Alang kesemblanya. Aku orang Sumatera Selatan. Orang Lahat. Mami sendirian. Tidak ada keluarga. Untuk sekarang anakku lagi di Semarang. Udah kuliah di Semarang. Kalau suamiku udah berangkat lagi. Namanya juga Kuli. Jadi harus siap kalau dipanggil keluar kota ataupun ya kadang-kadang berpergian ke luar negeri gitu ya. Begitu saja. Tidak ada lagi. Saya sama mbakku aja berdua. Mbakku ada dua makanya. Udah makan nyanyi? Enggak. Aku udah makan tidur. Istirahat, nonton, tidur. Ini udah jam berapa ini? Apa? Pindang. Suami-mami orang mana? Orang Indonesia. Akunnya ganti terus. Mbak ini akun saya yang lama kok. Saya cuma ganti nama aja. Emang ada masalah apa kalau saya ganti nama? Bye. Apa itu? Anakku. Anakku diundip. Bima diundip. Aduh, mbak. Kayaknya baru kali ini dia aku makan sampai kayak mau berantem. Sampai mau. Ah, lemah. Aku tidak mau. Ini dia mencari. Saya tidak bosan. Sampai. Buna. Ya, saya tidak bosan. Buna. 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 pertanyaannya jangan mancing-mancing ya jangan karena termakan oleh gosip-gosip yang tidak ada cenderungannya itu hanya membuat heboh aja Hai nah Hai kadang ngengeng orang senang banget kalau ngengeng kebencian Oke putri bye-bye tentang dunia pramugari berkesan Nah kalau menurut aku kesan yang aku dapat dari pekerjaan sebagai seorang pramugari itu ya itu adalah suatu kesempatan melihat dunia dalam artian bukan melihat dunia secara harafia jalan-jalan doang gitu tapi pengalaman melihat orang dari berbagai macam latar belakang culture apalagi ya ada budaya kita senang banget karena kebetulan aku sendiri aku sendiri memang apa namanya jadi cabin cabin cruise tapi cabin crew yang kebetulan Alhamdulillah dapat rute di internasional flight ya teteh air minum mami mana teh air minum mami mami aku dulu pernah air minum boleh eh tadi yang di atas tadi mana kan masih banyak gitu jadi ya Alhamdulillah jalan-jalan ke mana-mana aku kelahiran tahun tujuh tujuh buah teteh air minum yangnya dah akuство teteh kini mengapa loturas baza�� kau eager waktus kamu bilang maap Bersita sekarang jadi polisi, oh ya, aku lagi makan tulang pindang. Mami udah ya, paling ini aja yang Mami masih mau, tapi itu aja, kalau itu tahunya enak nggak? Nah diboreng dulu. Coba Ibu, cobain dikit dong. Ibu nggak usah yang kecil aja ya, piring kecil aja. Ini juga bihunnya udah selesai. Tadi siang kalian makan apa? Siang, telur goreng. Oh ya, tapi enak banget itu pindangnya. Tapi kamu emang pernah katanya tinggal di sana ya, emang kamu sering masak pindang? Di mana? Moranim kan katanya kamu pernah tinggal di Moranim kan? Iya, segini cukup. Cukup-cukup. Barawati. Gak usah nggak usah, dulu pakein aja. Oke. Udah, selesai yuk. Dibaresin aja. Ya. Gaji pramugari UMR kan? Tanya aja Mbak sendiri ya Mbak ya. Mbak ya Mbak ya Mbak ya Mbak ya Mbak ya Mbak. Aku mulai terbang itu di umur 21-22. Hah? Mami pernah gemuk nggak? Nggak pernah habis melahirkan Bima gemuk. Tapi gemuknya aku tuh sampai 68. Itu yang udah paling gemuk. Karena aku ngambil ekonomi akutansi. Fakultas ekonomi akutansi dia. Tapi dia yang ngambil yang apa tuh? International Undergrade apa? IUP. International Undergraded Program atau apa gitu ya. Jadi dia nanti setelah 2 tahun itu dia akan kuliahnya di luar. Nah, Undip itu kebetulan... Apa itu? Linda. Besit-besit. Oke. Kebetulan Undip itu kayaknya ke pilihannya itu ke Belanda sama ke Australia. 68. Hmm... Soto ya. Ada kayaknya sih. Iya. Berarti ya... No, no, no. Ada rumah di situ. Mami makan apa? Tahu. Kenapa pensiun jadi pramugari? Ya sudah aja Mbak. Selesai aja. Pramugari. Tapi kalau udah zamannya aku itu udah nggak ada lagi sistem jadi pegawai tetap. Semuanya kontrak. Hmm... Mbak Sri Maharani. Aku tuh nggak makan terus malam hari Mbak. Ini mungkin satu-satunya kali malam aku makan. Hmm... Aku tuh makannya sedikit Mbak. Jadi kalau aku bisa makan kayak gini berarti akunya lagi happy. Lagi dalam kondisi yang... Mungkin karena tadi aku habis golf gitu kan ya. Jadi lapar. Hmm... Baguslah. Biar agak sedikit gemukan. Malah aku tuh pengennya lebih gemukan Mbak. Hmm... Mami ngapo kebanyakan mudut? Enggak. Kata siapa? Pramugari tuh cantik-cantik. Orang cantik-cantik tuh biasanya nggak mau bau rokok. Ya. Mami aja. Mami tuh kenapa aku ngerokok itu? Karena... Hmm... Waktu kemarin urusan anak Mami Samudia itu. Lumayan bikin aku tuh tegang terus bawaannya ya. Namanya juga kita 4 tahun ya. Bergelut di pengadilan, di kepolisian. Kayak-kayak gitu. Nah kebetulan yang mendampingin aku ini kebanyakan cewek. Dan mereka itu adalah wanita-wanita yang kuat lah. Wanita-wanita yang wah... Pokoknya tahan banting semuanya. Nah itu mereka tuh kebanyakan memang merokok. Akhirnya dari situ. Aduh lipsiku kemana-mana ya. Akhirnya dari situ tuh. Aku kan jadi pasif smoker ya waktu itu kan ya. Akhirnya aku bilang, apa sih kalian ngerokok-ngerokok? Ini coba aku tak rokok dulu. Aku nak ngerokok dulu. Nah lama-lama. Eh kok enak gitu. Ya udah dari situ. Hmm gitu. Jadi bukan dari dulu-dulu bukan. Nggak ada. Pramugari mana? Pramugari nggak suka ngerokok. Pramugari tuh cantik-cantik, bersih-bersih. Bau dia ngerokok. Tapi yang ngerokok juga ada. Ya. Mampir rata-rata merokok. Ya kemungkinan itu yang... Satu frekuensi mereka. Jadi ngambil nafas semuanya. Ya iyalah. Yang nggak ngerokok kan. Lebih daripada itu. Jangan diasosiatkan ataupun dihubung-hubungkan Tentang profesi dan keburukan. Ataupun hal yang kurang baik. Terhadap orang-orang tersebut ya mas ya. Ataupun terhadap profesi tersebut gitu kan. Nggak ada kok. Nggak semua pramugari itu ngerokok. Nggak. 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 Aku untuk jadi pramugari temen-temenku nggak ada yang merokok. Mungkin kalau social smoker mungkin. Kalau mereka lagi gaul mungkin. Ataupun lagi nongkrong-nongkrong gitu ya. Tapi aku... Kita kan sharing ya. Sharing unit apartemen gitu. Ada berempat. Nggak ada yang ngerokok temen-temenku. Nggak ada. Termasuk aku juga nggak ngerokok kok. Aku ngerokok juga baru sekitar 3-4 tahunan yang lalu. Iya yang ngerokok nggak cuman pramugari doang. Di semua kalangan juga ngerokok kok. Iya betul malah. Ya udah lah kita nggak usah. Nggak usah bilang pramugari lah. Penyanyi lah. Nggak usah lah ya. Ya udah. Merokok itu adalah hak orang masing-masing dengan tanggung jawab masing-masing ya. Oke. Pertimbangan kesehatan aja Mami. Iya bener Mbak. Aku tuh sekarang tuh leherku tuh udah sakit kalau ngerokok. Makanya aku... Ini kenapa ya gitu kan. Aduh. Olahraga apa Mami? Tapi... Ernie. Sini Ernie. Eh. Ernie. Ernie. Oh Ernie. Panggil ibu. Ini lagi apa? Hah? Lagi apa? Ya udah kamu aja. Di tas. Ya. Thank you ya. Pramugari private jet atau bukan Mami? No 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 no. Saya Pramugari SQ. Singapore Airlines. Bukan private jet. Commercial flight. Kuat. Kuat banget ya Mami. Kita sama-sama sekarang Mami kerja apa? Hmm. Aku ibu rumah tangga aja. Sekarang ibu rumah tangga aja. Enggak kerja lagi. Itu kan berapa puluh tahun yang lalu Mbak. 20 tahun yang lalu aku kerja sebagai pramugari itu. Oh bener. Momen terseru selama jadi pramugari ke negara mana Mami? Kayaknya aku gak tau kenapa tapi aku suka banget walaupun kumuh ya tempatnya. Aku suka banget dengan ambience ataupun suasana dari kota New Delhi sama Mumbai. Aku suka banget. Gak tau kenapa tuh. Karena mungkin menurut aku they have a beauty surrounded by all this apa ya. Kecantikan yang berada di tengah-tengah kekumuhan ya. Maksudnya emang kumuh sih. Apalagi New Delhi itu. Kumuh. Maaf ya. Mungkin ada orang India di sini ya. Tapi di bagian yang cantiknya cantik banget dan gedung-gedungnya juga cuantik cuantik. Nah aku ngerasa tuh disana itu kayak gimana ya melihatnya ya. Kalau kita di Eropa ya. Kalau kita di Eropa kan beda ya. Kalau kita di Eropa ya memang udah pada cantik semua gedung-gedungnya gitu kan ya. Mau pesing Mi Pernami Holiday kesana. Haa bener. Nah. Salam. Oh dari Lahat ya. India Kumuh. Haa. Banyak duitnya dong kalau sering dibawa terbang ke luar negeri. Dibawa terbang. Maksudnya dibawa terbang apa ya. Saya bekerja. Bukan dibawa. Maaf ya. Bukan bawa-bawaan. Baru kali itu holiday mau cepat pulang. Nah tapi bagusnya Singapore Islands itu menempatkan kita itu di hotel-hotel yang bagus. Ya di hotel-hotel yang bagus. Terus memang harus kalau aku sih kalau aku jalan-jalan gitu. Aku selalu dengan mobil hotel gitu. Dan aku minta diantar oleh supirnya itu. Gitu. Aku nggak berani jalan sendiri. Kebetulan waktu ini Kak Ida ya. Ida siapa? Kita buka aja kali jendelanya panas ya teh ya. Iya Bu. Gitu ya. Jadi Mumbai juga bagus banget. Mumbai bagus banget. New Delhi bagus sekali. Nah menurut aku sih berkesannya itu di situ. Berkesannya di situ. Kalau kota-kota yang lain ya either mereka modern atau mereka klasik gitu. Kalau di Eropa ya klasik lah ya. Sudah lah ya. Anak singkong. Hai Mbak cantik. Makasih udah mampir Mbak. Mami salam ya aku FA domestik. Oh ya hahaha. Oke. Waalaikumsalam. Salam dari Mekah. Oh lagi apa di Mekah. Perempuan bahkan warga lokanya India tapi di pemberitaan banyak. Oh tergantung lah ya. Kalau ya gini kita pergi ke tempat-tempat itu juga jangan cari. Di apa tuh namanya tempat-tempat yang apa bahasanya itu rawan gitu loh. Jadi kita cari-cari itu tempat-tempat yang memang tourist destination gitu kan ya. Terus kita juga nggak aku juga nggak mau kalau pokoknya udah ngambil foto-foto terus ngelihat-ngelihat sedikit. Supirnya aku ada di situ udah aku pulang. Kalau kesana itu dulu aku beli kain tuh aku minta dibawa ke tempat butik yang paling bagus di situ. Alhamdulillah bajunya itu sampai sekarang itu tidak ada cacat sama sekali. Bahannya juga bagus, bajunya juga masih bagus. Terus pernah aku pakai satu kali di acara Indian Night waktu itu di Jakarta sini ya. Ya. Terus udah gitu aja terus aku ngambil foto. Ambil foto di satu tempat yang rame terus pulang lagi pulang. Udah gitu. Dan alhamdulillah sih nggak terjadi apa-apa. Amit-amit tuh jangan sampai lah. Baru-barunya ada dokter yang wafat karena kekerasan Mami. Mami salam dari Palembang. Mbak spil kutek untuk sholat nggak apa-apa ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau namanya kutek ya kalau dipakai berarti kalau menurut aku tapi ya terserah. Kalau kita sholat ya sholat-sholat aja. Tapi secara aturan syariatnya ya walaupun dibilang itu kutek halal ya. Masih bingung juga ya karena memang tidak langsung terkena air. Berapa tahun jadi pramugari? Ayo beli jilbab di mana? Pengen bodi begitu. Oh oke. Mami, Mami enak punya rumah di daerah Semarang mana Mami? Aku nggak tahu kalau anakku itu yang di apa tuh. Apa itu namanya kemarin itu ya? Mam, Tanti Tekalici. Apa sih? Berapa tahun jadi pramugari? Kenapa kamu tanya kayak gitu? Ada yang membuat kamu bertanya seperti itu? Atau memang bener-bener pengen tahu? Atau karena sudah ada banyak sekali gosip yang nggak jelas itu? Tidak mau saya jawab-jawab itu ya. Kalau kalian memang sudah termakan atas semua segala gosip yang beredar tentang saya, silahkan. Saya nggak mau jawab-jawab kayak gitu. Kalau kalian bertanya dengan kata-kata ataupun dengan cara yang lain, boleh ya. Tapi kalau hanya ingin tahu sekedar kepo, bener apa enggak, terserah. Saya tidak perlu menjelaskan apa-apa terhadap kalian. Saya menjawab ini aja, nanti kalian ngomongnya tuh menyeh-menyeh ataupun lain sebagainya ya. Oke. Mungkin kamu belum tahu kali. Ya. Artis atau bukan karena saya pernah lihat di TV tapi Mami selalu lewat. Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami kalau diet tetap makan nasi atau konsumsi. Saya nggak makan nasi nih Sarah, barusan saya nggak makan nasi. Tapi bukan diet. Ya memang udah kenyang dengan buah-buahan, dengan tahu, dengan daging gitu ya. Mi, Aida itu nama siapa? Aida tuh Aida. Gitu. Kalau orang Palembang, kalau orang Sumatera Selatan itu Aida tuh kayak, apa ya. Ucapan saat kita itu lagi nggak, lagi apa ya, kesel ataupun lagi gitu-gitu deh pokoknya. Ah ah Husma Aini. Yah Nian yuk. Hmm. Hmm em. Hmm em. Apaan sih bahasa Jakarta nya bener. Cuekan aja meh kalau yang gak suka sirik itu Oke kalian udah makan aja ya Di luar masih ada tadi Oh itu udah masukkan dalam Aku datang rindu sungguhan La 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 la